Masih dalam seputar TMMD reguler ke 109 pemirsa inilah Mag News, Magelang News Magazine. Untuk menambah pendapatan keluarga dan juga meningkatkan nilai ekonomis, warga Gludeg Desa Jatiwarno memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, mulai dari jabai, terong dan juga tomat ditanam di sekitaran rumah. Warga Gludeg Desa Jatiwarno mampu mengoptimalkan lahan di sekitar rumah dengan menanami sayur serta buah-buahan. Tanaman sebagian ditanam di pot, sebagian lagi ditanam langsung di lahan. Menurut penuturan Eka, penanaman sayur seperti jabai dan terong lebih efektif ditanam di pot plastik, sebab gandungan kompos bisa maksimal diserap oleh tumbuhan. Sementara untuk tanaman di lahan langsung harus diperhatikan penyiramannya, agar tanaman cepat tumbuh dan subur. Selain itu, kandungan buah dari hasil tanaman di pot dengan kompos lebih tahan lama dibandingkan ditanam di lahan secara langsung. Ini pemanfaatan lahan ini untuk tanaman apa saja di sini, Pak? Di sini ada terong, terus ada cabai rawit, ada cabai gede juga, cabai gede hijau gitu sih. Yang masih aktif sih cabainya, soalnya kalau untuk terong itu kok ada masanya juga. Terus kemarin itu sempat kena hama juga, jadi belum ada penanaman lagi. Ini masih nunggu musim penghujan sih buat nanam lagi. Ada kesulitan nggak untuk penanaman di halaman rumah seperti ini? Kalau kesulitan sih pasti ada, itu sih dari hewan peliharaan sendiri ya, karena kan orang kamu pasti punya ayam dan segala macem. Itu kalau seandainya belum gede, itu biasanya dipatokin ayam, dia mati duluan sebelum berbuah. Terus kayak terong juga, dia udah berbuah nanti dimakanin ayam, jadi harus bener-bener ekstrasi buat keamanannya. Apanya terhadap masyarakat sini Pak? Kalau di masyarakat sini sih, kalau bisa kita manfaatkan lahan yang ada. Di sini kan kita, lahan masih banyak ya, kalau bisa kayak sayur-sayur gitu kita tanam sendiri. Jadi kalau seandainya nanti harga-harga mahal, kita udah punya sendiri, terus karena di sini mayoritas tetani, jadi pasti banyak yang memahami bagaimana cara bertanam yang baik. Jadi itu pasti hasilnya juga bagus juga. Untuk TNI tadi, ikut data ke sini, pada ngapain tadi? Tadi sih tanya-tanya untuk enggak salah, ini cabai itu bagaimana, apa yang bagus itu yang seperti apa, terus yang cocok untuk dipetik itu yang seperti apa, seperti itu. Ini dengan Ibu? Saya Eka. Ia berharap masyarakat bisa memaksimalkan pemanfaatan lahan sekitar rumah agar dapat meningkatkan roda perekonomian. Tim Liputan melaporkan.